Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan nilai X sampai 3 desimal atau dengan kata lain nilai X-nya dalam bentuk desimal sampai 3 angka di belakang koma. Nah, kalau kita lihat pada bentuk persamaan yang diketahui, di sini sama-sama dalam bentuk pangkat, tetapi yang di ruas kiri dan di ruas kanan memiliki pangkat yang berbeda. Lalu, kalau kita pandang suatu bentuk pangkat, misalkan P pangkat M, maka P kita nyatakan sebagai basis dari bentuk pangkat tersebut, berarti di sini yang di ruas kiri basisnya 2 dan di ruas kanan basisnya adalah 3, yang mana 2 juga tidak sama dengan 3. Untuk menyelesaikan bentuk yang seperti ini, bisa kita gunakan bentuk umum kalau kita punya A pangkat Fx sama dengan B pangkat Gx, maka diperoleh penyelesaiannya berdasarkan log A pangkat Fx sama dengan log B pangkat Gx dengan syarat A, B lebih dari 0, kemudian A tidak sama dengan 1, dan B tidak sama dengan 1. Tentulah di sini kita pandang A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 3, dan sama-sama lebih dari 0 serta tidak sama dengan 1, berarti memenuhi kondisi yang seperti ini, maka bisa kita terapkan yang konsep ini. Nah, dari 2 pangkat X ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 2X dikurang 1, berarti kita akan punya log 2 pangkat X ditambah 1 sama dengan log 3 pangkat 2X dikurang 1. Pada bentuk logaritma, kita punya sifat bahwa log B pangkat M ini sama dengan M dikalikan dengan log B, yang artinya pangkat dari B-nya yaitu M ini dikalikan ke depan. Berarti di sini pangkat dari 2 yaitu X ditambah 1 kita kalikan ke depan, lalu yang pangkat dari 3 yaitu 2X dikurang 1 juga kita kalikan ke depan seperti ini. Kemudian 2X dikurang 1 dari ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, karena di ruas kanan dikalikan dengan log 3, maka di ruas kiri akan membagi X ditambah 1, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Begitupun log 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita peroleh di sini log 3 per log 2. Nah, untuk nilai dari log 3 per log 2 bisa kita cari menggunakan kalkulator, yang mana hasilnya kita peroleh adalah 1,585 kalau kita bulatkan menjadi 3 angka di belakang koma. Bisa kita tuliskan seperti ini, kemudian 2X dikurang 1 kembali kita pindahkan ke ruas kanan, maka ini sama dengan 1,585 dikalikan 2X dikurang 1. Lalu 1,585 kita kalikan 1 per 1 ke dalam kurung, berarti X ditambah 1 sama dengan 1,585 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 3,170 diikuti oleh X dikurang 1,585. Kemudian 3,170X-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita peroleh seperti ini, dan satunya kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita peroleh di ruas kanan dikurangi 1. Dan sebenarnya di depan X ini adalah 1, berarti kita cari 1 dikurang 3,170, maka kita peroleh hasilnya adalah min 2,170 diikuti oleh X, ini sama dengan min 2,585. dan di kedua ruas bisa sama-sama kita bagi dengan min 2,170, yang mana negatif dibagi negatif hasilnya bertanda positif. Kita akan peroleh hasil perhitungan 2,585 dibagi 2,170 adalah 1,191 kalau kita bulatkan menjadi 3 angka di belakang koma. Jadi dapat kita simpulkan nilai X-nya adalah 1,191 berdasarkan persamaan yang diberikan untuk X sampai 3 desimal. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!